Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Indonesia Apakah ini sudah berjalan dengan baik Inilah tugas kita untuk mengawasinya Dan mensosialisasikan Perpres nomor 20 Tahun 2018 ini Serta memastikan semua berjalan Sesuai dengan aturan dan regulasi Yang berlaku Inilah yang diperlukan mitra kita Bagi para guru dan pemerintah Untuk bisa silirgi mengawasi hal yang sama Bila ada Suatu hal yang tidak pas Tidak benar Mari sampaikan dengan saluran yang benar Dan Alhamdulillah hari ini merupakan Suatu kegiatan yang positif Memberikan pendapat Menyalurkan pendapat lewat sarana pengajian Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan betulnya untuk kita semua Ini darah alam Yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati Dan yang saya banggakan Para tenaga kerja Indonesia khususnya Warga Kabupaten Sakit Penting disadari Bahwa perjuangan dulu Jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan politik-politik Terkentu Tahun 2018 2019 adalah tahun-tahun politik yang akan kita hadapi dan harus kita hadapi bersama Kami memohon dan berharap bahwa perjuangan ini jangan sampai ditumbangin dan untuk kepentingan politik praktis semata Mantep-mantep Mantep-mantep lurus apa yang panjang dengan perjuangan Mari sama-sama kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik Apakah berarti buru tidak boleh berpolitik? Boleh Buru boleh berpolitik dan itu wajib Tetapi bukan hanya politik untuk perebutan kekuasaan Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Dan Alhamdulillah di tengah-tengah alun-alun ini semua berkumpul Saya kira kalau kacangnya lebih banyak pasti lebih banyak yang hadapi Dan terima kasih kepada Bapak Polres bersengka dengan seluruh jajarannya Semoga rita Allah senantiasa pula tercunggah untuk kegantan-gantan kepolisian di Kabupaten serakhir yang kita cintai Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian selamat menikmati 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 manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Artinya perempuan Wahai kaum wanita I love you so much Kalian adalah ibu Betul Makanya setiap wanita punya hak Yang paling independen Hak untuk dinikahi Betul Karena itu kalau ada perempuan Yang melarang suaminya menikah Lebih dari satu Maka dia telah memperkosa Hak saudaranya kaum wanita Perempuan yang seperti ini Tidak berperi kewanitaan Betul bapak bapak Masya Allah Saya cuma membela hak kaum wanita Betul ya Pak ya Sabar 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 Tenang izinkan calon presiden bicara Ya kalau celamanya tegang terus Terus nanti panas-panas begini ya enggak enak kan ya Kan kita harus berani mengungkapkan isi hati Saya tuh jadi orang apa adanya Enggak mau Apa adanya Seneng karutmu Orang seneng karutmu Yang penting aku Seneng Daripada yang ngurusin senengnya orang lain Loro Lebih baik biar orang lain yang sakit Tapi kita seneng Itu kan prinsipnya orang gila Betul kan Makanya Lebih baik jadi orang Gila Tapi bahagia Daripada waras Tapi Sang Sang salah Betul Masuk 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 Saya mau nanya Bapak ibu sekalian Tapi dijawab jujur ya Enggak pakai nafsu ya Enggak pakai Nafsu Kalau jenengan punya anak Umur 35 tahun Perempuan belum menikah Sedih atau enggak sedih? Sedih Punya anak umur 40 tahun Belum menikah Sedih atau enggak sedih? Sedih Kalau jenengan umur 40 tahun Belum menikah Sedih atau enggak sedih? Sedih kan ya? Ternyata Penghambatnya adalah Jumlah kaum pria itu Lebih sedikit Jumlah kaum wanita Lebih Banyak Nah kok jenengan Seneng sama seorang Bapak-bapak Jenengan seneng sama Seorang bapak-bapak Atau putri jenengan Seneng sama seorang Bapak-bapak Nah kok bujunya itu Menghalangi Putri jenengan Menikah dengannya Kira-kira Loror hatimu Hakku sebagai wanita Untuk menikah Aku sebagai warangkira-kira Untuk menikah Kenapa diharangin Istri Yang satu itu Itu wanita Tidak berbeda Kewanitaan Dan telah mengandang Hak-hak asasi Manusia Yang paling asasi Hak untuk Dinikahi Gimana ibu-ibu Dua cantik Dua cant Cantik Oh belum Dua cant Cantik Subje cantik Tiga baik hak Baik hati Empat berpengalaman Lima siap disembunyikan Jawabannya Mo Mangani Warah Nose Ngayang Ngu Ngu Hello Candainya cukup ya Habib Bercandainya kok Beresiko Beresiko Umat marah Beresiko Umat gak Gak suka Jadilah manusia Apa adanya Insya Allah Yang hatinya Pak Gang Tetap akan seneng Yang hatinya Pepet Nanti akan hilang Biarlah manusia Dengan pola pikirnya Yang penting Kamu gak punya niat apa Apa Jangan niat membohongi Jangan niat ngakusi Jangan niat untuk Memanipulasi Jangan niat apa-apa Legowo saja Apa yang Insya Allah Dari hati Akan masuk ke hati Bapak-bapak Saya akan hormati Hak Anda sebagai Pegawai negeri Karena itu Kalau saya jadi presiden Ton 4.000 masai Tidak boleh Ada larangan Pegawai negeri Menikah Lebih dari satu Nah silahkan Jangan dipilih presiden Yang seperti ini Oke Bu Sebar ya pak Pak Kapolresnya ketar-ketir Salah pilih hakim Salah pilih hakim Loh sesekali kan Kerjain pak Kapolres Sama bu Pak Hati kan Dia wajar Loh masat abdu somat Ajar Di hadapan Peratusan ribu Di Aceh Saya kerjain Apalagi cuman Kapolres Sama bu Bupati Yang jamaahnya Gak jelas Itu gak jelas Tapi kalau Puaskan jamaahnya Jelas Itu pun saya Kerjain Wajah gak jelas Begini kok Mada suka Yang pajangnya nih Yang ganteng Ya tidak Tapi kok Mada se Seneng nih Masya Allah Bagi lanjut Halo Dah sabar Kenapa saya Ngomong seperti ini Ya kenapa Ngomong seperti Seperti ini Karena saya pengen Membuka wawasan Kita semua Kita semuanya suka Kalau ada yang berbeda Terus marah Ada yang berbeda Terus jadi gak suka Ini pelanggaran Di dalam proses Mencari ilmu Salam untuk Mencari ilmu Dan berguru Kata pintunya ilmu Ali bin Abi Talib Khalifah Keempat Telah berkata Sebagaimana Rasul bersabda Aku adalah Kotanya ilmu Ali adalah pintunya Apa kata Serina Ali Lihat yang diucapkan Jangan lihat Siapa yang Mengucapkan Kalau yang diucapkan Sesuai aturan syariat Yang diucapkan Itu landasannya benar Maka terimalah Walaupun yang mengucapkan Itu kita gak suka Kemudian Kalau ternyata Kita bisa menerima Tapi kita punya pendapat Yang berbeda Cukup manduk-manduk Tapi gak bakal Aku ke Yomono Makanya ibu-ibu Jangan pernah Melanggar hukum Allah Pria itu boleh Menikah lebih dari Satu sampai empat Dan katakan Itu aturan Tuhanku Tuhanku maha mengerti Tapi aku sebagai istri Akan tetap memilih Pria yang hanya Menikahi aku Dan tidak menikah Kepada yang lain Betul ibu-ibu? Begitu loh Sama santai Sanda aja Betul Tapi ya saya cari yang cukup Satu sah Satu saja Kalau masyarakat udah begitu Negerinya aman Nah sekarang ini Masyarakat kita-kita ini Mudah dibakar Tidak-tidak Oboh Tidak-tidak pak Panas Contoh nih Mbak-mbak nih Mbak-mbak nih Cepet panasan nih Misal kok baru nikah Suaminya pegang handphone Handphonenya tertinggal Ada WhatsApp Masuk Gambarnya itu DB-nya perempuan cantik Kemudian Ada kalimat Mas Kangen Saya mau nanya Perang gak pak Loh itu perang Padahal WhatsAppnya Nyasar Atau gak nyasar Tapi orang yang memang Menggoda Belum tentu yang digoda Tertarik Betul kan ya Belum tentu yang digoda Malah Melayani Yang menggoda saya Seperti itu banyak Loh betul Ayo-ayo Kirim foto Setengah dada Benar pak yuk Kirim foto Lagi nunggu ibu Habib lagi gimana Saya tunjukkan ke istri saya Wahyu Kata istri saya Ya udah Ambil saja Santai gitu loh Jawaban saya Ngawur Enak atau Enak atau gak enak Enak Kalau di sini Ati pepet Urim Sumpet Mati cepet Menjelas Stres Setruk Ya kan Mati Tapi kalau semua Santai Semua nyaman Itu eh Enak Termasuk dalam kerja Cari duit Mas kesel Rekosa Ajo Mumet Rezekimu Wes Dijamin Gak mungkin Nambah Gak mungkin Kurang Tidak mungkin Sudah jaminan dari Allah Subhanahu Mata'ala Nambah gak mungkin Kurang gak mungkin Jadi tenang Menopikir Contoh Contoh Boleh Boleh ya Contoh ya Saya kan sebetulnya Gak ada jadwal Keseraget Karena acara ini Juga acara Yang digagas Mendadak Betul kan Jadwal saya Kecomal Karena Allah Pengen kasih tambahan Rezeki Saya hari ini Contoh Ini contoh Allah pengen kasih tambahan Rezeki Saya hari Hari ini Yang belum tentu Ada rezeki Yang belum tentu Ada rezeki Tapi Gak ngasih Gak ngasih Apalagi Habibnya Datengnya Naik Vail Fire Itu siasat Dalam bisnis Kawan-kawan Tapi Ternyata Subhanallah Ya Allah Mau ngasih Saya tambahan Rezeki Maka Kepor Dikasi Ilham Alih Ilahi Hari Media Internasional Peringatan Buruh Internasional Buat Pengajian Disagen Pengajian Perdana Internasional Belum ada Yang namanya Peringatan Hari Buruh Diperingati Dengan Ngaji Bareng Adanya Disagen Kebetulan Kebetulan Bupatinya Di Uni Masya Allah Ketiban Becoh Padahal Hasil Idr Mak Kapol Rais Dan juga Dapat rezeki Tepuk Dapat Dapat Rezeki Saya Dapat Rezeki Semua Dapat Rezeki Yang Jual Es Di Sana Dapat Rezeki Tidak Disangka Dalam Kepalanya Tidak Ada Hari Selasa Siang Alun Alun Selakyat Tidak Tidak Bayangan Tiba Tiba Seperti Ini Siapa Yang Atur Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Gantungkan Rezeki Sama Allah Jangan Yang Bisa Dijalankan Lakukan Yang Kalau Cuman Minta Gaji Dari Pemerintah Sama Gajimu Sama Tidak Gaji Sedikit Provisi Sedikit Sedikit Jangan Dikira Banyak Belum Tentu Cukup Kalau Anaknya Banyak Berdua Saja Belum Tentu Cukup Makanya Jangan Gantungkan Dari Hasil Gajina Negeri Gantungkan Rezekimu Dari Allah Subhanahu Mata'ala Salam Saya Segera Pension Gini Untuk Karir Yang Lebih Baik Boleh Tau Ya Saya Tidak Akan Gantungkan Mersegi Dari Jabatan Polisi Karena Jabatan Ini Adalah Pengabdian Kepada Negeri Untuk Mersegi Saya Gantungkan Pada Ilahi Sehingga Kalau Ada Tawaran Job Yang Lebih Menarik Aku Akan Segera Pension Gini Berlaku Harap Tuku Saya Bilang Sama Teman Teman Saya Yang Di Pocok Saya Mau Saya Beli Juit Tidak Ada Tolong Kalau Lewat Mampiro Lus Lusen Sohla Wata Alhamdulillah 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 Ini Milik Habib Novel Raporan Murid-murid Sudah Habib Sudah Habib Sudah Habib Saya Pun Nyantai Teman Nanya Dunia Kapan Nantai Nanti Yang Urus Allah Yang Urus Allah Tunggu Saja Subhanallah Allah Kirimkan Saya Teman-teman Dari Desa Mengajari Saya Cara Memberinya Alhamdulillah Rumah Seharga 1,2M Bisa Dibeli Tanpa Minta Subhanan Serupiah Pun Kepada Siapapun Terus Dia Rahasia Ilmu Nawa Dan Rangk Bum Mikir Kalau Jangan Kebanyakan Mikir Jadi Jadi Setelah Rumah Itu Dibeli Masuk Kamar Kamar Saya Cepul Semuanya Biar Apa Jadi Sepertilah Lapangan Seperti Aula Buat Pengajian Alhamdulillah Yang Hadir Seribu Orang Belum Sampai Kejalan Rumahnya Tidak Cukup Lagi Rumahnya Tidak Cukup Lagi Akhirnya Apa Allahumma Saya Broken Rumah Ini Saya Akan Bangun Tiga Lantai Seperti Cita-cita Jangan Tau Begitu Saya Ngomong Seperti Itu Ada Yang Ngasih Duit Saya Tanpa Saya Bilang Ke Siapapun Ada Orang Telefon Habib Saya Pengen Majlis Habib Jadi Besar Saya Mau Ikut Ambil 100 Juta Hari Ini Juga Siap Punya Rekening Mandiri Terus Ya Udah Saya Nanya Sama Teman Teman Ada Yang Punya Rekening Mandiri Saya Di Nomor Rekening Diteranser Ke Teman Saya Langsung Itu Untuk Runtan Besi Besi Yang Dimutuhkan Berapa Sekian Bangun Yang Paling Penting Semen Sama Besi Mulewah Digunakan Untuk Buat Bondasi Padahal Tidak Punya Duit Setelah Selain Itu Jalan Gaji Tukan Tiap Minggu 20 Juta Duitnya Dari Mana Subhanallah Tiap Hari Sabtu 20 Juta Cepat Dan Tidak Minta Sumbangan Pada Seorang Pun Gimana Caranya Ilmuni Wong E J Ha 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 Dah Jangan Dilanjutkan Sekarang Tambah Lagi Setelah Tiga Lantai Janteng Beli Lagi Yang Disampainya 1200 Meter Bangun Tiga Lantai Lagi Yang Besar Untuk Majlis Tidak Tidak Bisa Begitu Kenapa Satu Kebanyakan Orang Mikir Dulu Sehingga Tidak Berani Kerja Kalau Saya Kerja Dulu Baru Mikir Paham Belum Contoh Disini Ada yang Jomblo Ada Yang Jomblo Itu Jomblo Wati Ada Lebih Kenapa Jadi Jomblo Wati Kenapa Kenapa Jadi Jomblo Kenapa Nggak Nikah Nikah Padahal Banyak Pria Pengen Menikah Banyak Perempuan Pengen Dinikahi Betul Karena Kalian Mikir Bagaimana Habib Ya Sudah Kamu Suka Sama Lagi Lagi Mas Pasti Dianggap Aib Dianggap Tabu Lebih Baik Daripada Mendem Hati Dirabi Wang Leo Mati Habam Lebih Ngomong Nikahin Aku Mas I Love You Si Mas Ngomong I'm Sorry Aku Nggak Suka Kamu Nggak Bapa Kamu Tidak Beruntung Mendapatkan Aku Dan Aku Telah Selamat Tidak Peroleh Dirimu Yang Tak Mencinta Itu Bede Cari Yang Lagi Mas Nikahin Aku Insya Allah Jangan Kiling 100 Lagi Segera Menikah Nah Ini Jomloan Jomloan Ini Yang Lagi Lagi Ini Juga Begitu Nggak Berani Lama Saya Bilang Sama Teman Teman Saya Lebih Baik Berani Dan Gagal Daripada Diam Dan Tidak Pernah Menikah Jangan Jangan Menikahlah Kalau Ternyata Gagal Tukarkan Cari Yang Lain Sabar Sragen Terkenal Tingkat Percerian Tertinggi Di Jawa Tengah Betul Ya Pak Tinggi Mungkin Kalau Tertinggi Saya Belum Youtube Tapi Sangat Ting Tinggi Sragen Itu Tingkat Percerian Ting Tinggi Artinya Banyak Janda Dan Banyak Duda Disini Kalau Anda Gagal Siap Menggantikan Banyak Sekali Karena Itu Jangan Takut Menikah Disragir Saudara Saudara Banyak Yang Siap Menanti Jendak Atau Tidak Tapi Jangan Cinta-cinta Begitu Artinya Artinya Maju Saja Niatkan Rumah Tanggal Sakinah Mawadah Rohmah Jangan Mikir Gagal Saya Ini Jeng Hel Sama Pasangan Zaman Sekarang Belum Nikah Udah Ngomong Sama Pasangan Dateng Bahkan Ketua Taris Buat Catatan Ini Harta Kekayaanku Ini Harta Kekayaan Jadi Nanti Kalau Kita Pisah Jelas Siapa Hartanya Siapa Tidak Akan Tertukar Harta Burung Rabi Bers Mikir Begat Bukok Jadi Jelus Kenapa Jangan Mikir Dilarang Dilarang Mikir Tapi Usahalah Ya Usah Usahalah Geralah Saya Dulu Ajarin Teman-teman Saya Jual Pisang Goreng Jual Pisang Goreng Jangan Ngagur Ngagur Tidak Boleh Jual Pisang Goreng Ada Yang Ngomong Kapan Sugih Kapan Sugih Ini Pelecehan Ini Pelecehan Kepada Tuhan Kepada Allah Karena Dianggap Yang Nasir Jeki Pisang Goreng Padahal Yang Nasir Rezeki Allah Terserah Allah Pisang Goreng Lewat Bangreng Lewat Kacang Lewat Kayu Lewat Air Dulu Orang Jual Air Dikasih Botol Dihina Sama Orang Tukuh Tukuh Air Meneral Betul 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 Allah Membuat Kaya Terserah Allah Caranya Baga Mana Kemarin Saya Baca Di Detik Tertawa Sayang Kenapa Di Bandung Ada Anak Muda Gara 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 Jual Pisang Goreng Ongset Satu Bulan Ratusan Juta Ya Cuma Namanya Dikanti Banana Pisang Namanya Dikanti Banana Gorengnya Dikanti Warnanya Dibuat Macem-macem Ada yang Pink Ada yang Hicu Ada yang Biru Membandung Gumun Pisang Model Hicu Sama Allah Diangkat Rezekinya Subhanallah Berkat Pisan Sukih Ayo Dia Mengetah Srafin atau Suman Sragin ada Jualan Apa Jualan Apa Sukih Jualan Apa 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 Perdana Di Indonesia Perdana Di Indonesia Peringatan Hari Buruh Internasional Yang Biasanya Bagi Sebagian Orang Itu Mungkin Dipandang Bepul Atau Gimana Atau Bahkan Kadang Di Masa-masa Politik Yang Menakutkan Dan Petik Penuh Dengan Demo Dan Sebagainya Sragin Memberi Contoh Ternyata Buruh Bisa Ngaji Di Hari Yang Saatnya Mereka Mengungkapkan Segala Satunya Di Tuhannya Yang Duduk Bersama Ngaji Bareng Bersama TNI Polri Pemerintah Setempat Ini Adem Sejuk Butuh Saat ini Orang-orang Yang Mau Mikir Seperti Ini Gak Mikir Yang Aneh Duduk Saja Ngaji Bareng Perkara Politik Bagaimana Yang Memilih Siapa Tapi Kita Milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngaji Bareng Semua Dulur Gak Ada yang Berbeda Beda Dan Ini Perdana Adanya Di Seragen Saya Gak Tahu Pak Kapolres Dapat Ide Dari Mana Tapi Ini Suatu Yang Luar Luar Biasa Yang Harus Dicontoh Oleh Daerah Manapun Menyatukan Semuanya Dalam Pengajian Pengajian Yang Tidak Bernuansa Politik Pengajian Yang Tidak Bernuansa Politik Pengajian Politik Boleh Tapi Kasih Judul Pengajian Yang Bernuansa Politik Betul Mempersatukan Umat Semuanya Berada Dalam Kesatuan Cari Ilmu InsyaAllah Temanya Temanya Mohmikir Mohmumat Jadi Kalo Ditanya Temanya Apa Aku Orang Mikir Cuma Satu Bagaimana Caranya Adum Ayum Seneng Ngajak Orang Ingat Sama Allah Ingat Kalau Rezeki Allah Yang Ngasih Betul Orang Harus Usaha Orang Harus Berupaya Tapi Jangan Menuhankan Upaya Jangan Menuhankan Usaha Saat Usaha Mentok Upaya Mentok Kita Terima Tidak 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 Di daerah Lain Tidak Hari Tidak Teman-teman Berkini Menyampaikan Apa Apa Yang Mereka Injil Tidak Hari Ini Disakir Dengan Atas Mbak Apos Tidak 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 Kita ingin membutuhkan kebanyakan kebanyakan asal dibawah kualitas dan produktivitas. Nah, apa salah satunya adalah dikatakan pendidikan angkatan kerja kita ini kebanyakan SMP. 60 persennya laksan kita retus, sehingga menyebabkan produktivitasnya belum. SMP yang harus kita kaji dan kita mencari solusinya. Meningkatkan skill dan sebagainya, tentu saja pekerja itu harus memberikan latihan warna-warna. Dengan meningkatkan produktivitas, otomatis kualitas penerjaan. Satu sisi menuntut kekegiatraan, dalam satu sisi harus kita meningkatkan produktivitas. Kita juga harus melihat bahwa dengan perekonomian kita saat ini, ya tentu saja tidak hanya para penerjaan. Kita juga harus mencari solusinya, terima kasih. Karena konflik antara pengurus atau penerjaan dan para penerjaan serangkat sedikit. Apabililah sampai saat ini, terpartin yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam setiap kita menetapkan UMK, apabila Anda telah bicara dan berhubung bersama. Pembusan itu diambil bersama dan Allah-u'l'ilah tidak ada permasalahan dan kejualan. Sampai disampai ketahuan ini bisa lancar. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah rangkaian daripada penghasian kaji bareng antara guru dan sekitar beceraraan masyarakat, lalu orang-orang rangkaian berjalan-jalan lancar. Memang hari 1 Mei ini adalah Mei-J, ini adalah Hari Ibu Internasional, ini adalah momentum untuk kemudian bagaimana kita menikapi dari perayaan hari bulu itu sehingga mempunyai, memberikan makna sehingga kemudian atas dasar inisiasi itu kita juga bungkus dengan kegiatan kaji bareng. Kita sengaja memilih beliau, Habib Novel, karena secara keilmuan beliau termasuk salah satu ulama yang memiliki keilmuan. Dan kemudian beliau lebih kepada contoh-contoh praktis di lapangan, keilmuan-keilmuan praktis yang kemudian lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga harapannya dengan kemaksanaan yang di bulan ini, masyarakat menjadi sebuah persikrohani, dan juga mendapatkan tambahan kasana ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan, dan insya Allah memberikan manfaat, utamanya bagi warga masyarakat, serikat pekerja buruk, maupun seluruh warga masyarakat terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.